Dibasana tuturupu Dung sonang rohaku Dibasana tuturupu Dibasana tuturupu Dibasana tuturupu Dibasana tuturupu Dibasana tuturupu Dibasana tuturupu Selamat malam Mengolunang mati di Yesus doa Ipana hapa rusaki Hata nasambindo partuki diu Aina ku hapusanku duwi Sonang doa Sonang doa Ipana tuturuku Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini Tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 Tuhan mematikan dan menghidupkan Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana Demikian firman Tuhan Tuhan yang menghidupkan Sebagai umat percaya Hendaklah kita mengimani Bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Ketika ini kita percayai Dalam menantikan sesuatu Merindukan sesuatu Mengharapkan sesuatu Maka Patutlah setiap umat Mau bertekuk lutut Memohon kepada Tuhan dengan sabar Dengan pengharapan yang hidup Semua akan indah pada waktunya Itulah yang dialami oleh Hana Di saat Tuhan Mengatakan bahwa Tuhan telah menutup rahimnya Secara manusia Hana Pasti sudah kehilangan pengharapan Satu hal yang ia yakini adalah Tuhan pasti menolongnya Tuhan akan segera datang untuk membantunya Maka ia pun dengan kesungguhan Datang kebaik Allah yang kudus Dengan membawa hati yang hancur Akibat pergumulannya Hana mencurahkan segala bebannya Kepada Tuhan Ia berdoa dengan sungguh-sungguh Karena kesungguhannya ia dikira mabuk oleh Imam Eli Namun ia tidak peduli Dengan keadaan sekitar saat itu Ia tetap berharap dan berdoa Di dalam doanya ia mengatakan dan bernazar Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau Memperhatikan kesengsaraan hambamu ini Dan mengingat kepada aku Dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini Seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Jadi nazar dari Hana ini Doa dari Hana ini dikabulkan oleh Tuhan Begitu berat beban yang ia alami Sebab dalam masyarakat Yahudi Hal melahirkan anak laki-laki Bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban Seorang wanita yang sudah menikah Apa yang ia dapat perbuat Bila ia dikatakan mandul Atau tidak bisa memberikan keturunan Pasti menimbulkan rasa malu Bahkan dianggap aib Itulah yang dialami oleh Hana Namun segala sesuatunya Tidak berakhir pada keputus asaan Ia tetap memohon kepada Tuhan Dan Tuhan pun mendengarkan doanya Maka bagian dari nazar ini Merupakan puji-pujian Hana Atas berkat Tuhan yang melimpa Bagi kehidupan Atau bagi keluarga Hana Semua pasti pernah mengalami penderitaan Namun jangan biarkan pergumulanmu itu berakhir Dengan kekecewaan karena engkau tidak berharap kepada Tuhan Karena engkau putus asa Namun di saat engkau berharap Dan biarkan Tuhan yang mengaturkan untuk kehidupanmu Selayaknya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Yakinilah di dalam doamu Engkau akan menuai dengan sorak-sorai Akhir dari pergumulanmu adalah Puji-pujian kepada Tuhan Sebagaimana Hana memuji Tuhan dengan mengatakan Bahwa Tuhan itu punya kuasa Dalam pujiannya Ia menyampaikan Tuhan mematikan dan menghidupkan Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati Dan mengangkat dari sana Maka hidup dan mati itu adalah kuasa Tuhan Untuk memberikan segala sesuatu itu adalah kuasa Tuhan Menjawab setiap harapan kita itu adalah kuasa Tuhan Memohon kesembuhan Memohon untuk memiliki keturunan Memohon agar memiliki keluarga yang penuh dengan damai Semuanya itu adalah kuasa Tuhan Biarlah Tuhan Yang senantiasa kita puji Biarlah setiap kehendaknya Kita ikuti Dan kita lalui dengan sukacita Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati Melalui firman yang kita dengar Horas Semoga hidup kita diberkati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati